Intro Sementara itu Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengapresiasi posko pasar sehat yang ada di Kabupaten Kendal Ganjar memuji SOP yang diterapkan di pasar ini dan akan menyarankan untuk membentuk dosobakul untuk saling mengingatkan Saat melakukan kunjungan ke posko pasar sehat di Pasar Kaliwungu dan Sentra Vaksin Stadion Kebondalem Ganjar menilai pasar berjalan dengan prokes aman dengan rekayasa mulai masuk ke lingkungan pasar dan SOP prokes ketat Dengan demikian pasar ini akan aman termasuk vaksinasi yang dilakukan terus menerus oleh pemerintah Kabupaten Kendal Ganjar menilai posko pasar sehat ini akan lebih baik lagi jika ada sistem sosial yang dijalankan Yakni dengan membentuk dosobakul atau 10 pedagang pasar untuk bersama-sama mengingatkan Jika di lingkungan ada dosobisma perlu juga ada dosobakul Jadi nantinya pedagang yang ada dalam satu lingkup bisa saling mengingatkan untuk tetap memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak Kita lagi ngecek di pasar ini karena kita mau pasarnya ini bisa berjalan tapi prokesnya aman Maka kalau hari ini dilakukan satu rekayasa mulai mereka masuk terus kemudian SOP untuk prokesnya ketat Maka pasar ini selalu akan aman termasuk vaksinasi ya Pak Bupati yang dilakukan disini terus menerus ya Jadi Pak Gombimda, Pak Kapores, terus kemudian Pak Nandim, Pak Jari semuanya bisa berjalan Saya, Pak Kapoda, Pak Kajati, Pak Pangdam ini untuk melihat Kalau kemudian contoh-contoh bayi ini bisa kita lakukan Maka akan lebih banyak lagi nanti pasar yang setidaknya lebih tenang mereka Nah saya terima kasih ada kawan-kawan mahasiswa yang ikut terlibat Sehingga mereka bisa melakukan edukasi Kapoles kendal AKBP Junior Arifianto yang menggagas pasar sehat ini Akan memperhatikan saran dari Gubernur terkait doso bakul Menurutnya ini akan menjadi percontohan untuk pasar sejawa tengah Tadi menjadi percontohan, menjadi percontohan untuk jalan sekopensi Jawa Tengah Pak Bupati menyarankan untuk dasar Wisma Jadi 10 pedagang mengawasi, antar mereka mengawasi Sehingga lebih terkontrol pengendalian COVID-19 di pasar ini Ini akan nambah pertugas atau bagaimana? Pasti terus kita update terus bagaimana sistem kolaborasi di sini Bagaimana memperdayakan dari potensi komunitas yang ada Baik masko, KP, mahasiswa maupun pedagang-pedagang Tentunya harus menjaga untuk dirinya sendiri Sementara pelaksanaan vaksin di stadion ada yang unik Karena 4 punokawan menyambut warga yang sudah mendaftar secara online Sambil membawa poster, punokawan yang diperankan anggota Polres Kendal ini Mengarahkan warga agar tidak terjadi kerumunan Dari Kendal, Tim Liputan TVKu melaporkan